selamat menikmati kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Jampai Pemotongan sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini seorang pemuda terduduk di sebuah saung dengan beralas bambu yang dibuat sedemikian rupa hingga menjadi sebuah alas panggung dengan atap dari daun kelapa di tengah sawah yang luas pemuda itu memang terlihat sudah lumayan dewasa belum menikah sama sekali umurnya diperkirakan sekitar 27-28 tahunan dengan jenggot tebal tidak memanjang kulit coklat gelap dengan badan kurus berotot kering itu dikenal dengan nama Deddy tidak banyak yang ia lakukan hanya merenungi nasibnya sekarang ini mungkin tidak hanya di Tanah Sunda tapi jika ada pemuda yang dengan umur yang sudah matang belum menikah itu menjadikannya sebuah masalah Deddy sering minder karena dia tidak percaya diri dengan dirinya dia sering berpikir jika fisik dan kemiskinannya adalah masalah utamanya sekarang waktu itu tahun 2004 ketika aku masih SD berumur sekitar 8 tahun suatu sore bapakku datang ke rumah dengan seseorang yang aku tahu sebelumnya dan dia itu adalah Deddy Deddy hanya tersenyum kepada aku yang sedang makan dengan ibuku bapakku duduk di kursi ruang tamu begitu pun Deddy yang duduk persis di sebelahnya duduk agak kesana dong Deddy ucap bapakku sembari tertawa kecil Deddy hanya membalas senyum kemudian menggeser sedikit menjauh dari bapakku umurku yang sekecil itu hanya menata biasa melihatnya mak buatin kopi dong seru bapakku menyuruh ibuku yang baru saja selesai makan bersamaku ibuku pergi ke dapur dan membuatkan kopi untuk bapak dan Deddy singkatnya Deddy mulai bekerja dengan bapakku pikirku karena kasihan melihat keluarganya yang tidak terlalu berkecukupan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari Deddy tinggal bersama ibunya yang janda adik laki-lakinya yang berbeda 6 tahun dengannya dan 3 keponakannya yang diketahui ibunya sedang bekerja di Arab Saudi tapi jarang sekali memberikan uang kepada mereka maka dari itu seringkali mereka melakukan pekerjaan apapun tanpa mengeluh meskipun Deddy sering merasa minder tapi dia juga sempat menyukai banyak wanita di kampung kami berkali-kali penolakan berujung dengan kesedihan yang dialami oleh Deddy meskipun begitu wanita kampung pun mempunyai selera yang sangat tinggi karena bekerja dengan bapak aku sering bertemu dengannya di rumah Deddy adalah pemuda yang ramah dia mempunyai etika yang sangat baik dia sangat murah senyum hingga suatu ketika wajahnya tidak seperti biasanya dia hanya terdiam dengan ekspresi yang sedih hal itu memancing ibuku untuk bertanya keadaannya kenapa Ded gak biasanya tanya ibuku aku yang berada di situ pula sedang menonton TV menolai sengaja dengan keinginan tahuan yang besar gak ada apa-apa teh jelasnya kemudian tersenyum ibuku hanya mengangguk tidak memaksakan Deddy untuk bercerita setelah menerima uang dari bapakku Deddy pun pulang sepulangnya Deddy uaku datang ke rumah dengan membawa makanan sudah tradisi di kampung ini untuk bertukar makanan aku mendengar uangku menceritakan hal tentang Deddy dan keluarganya kasihan si Deddy kata uangku memulai pembicaraan oh iya kenapa emangnya teh aku terus menguping pembicaraan ibu dengan uangku cerita yang lumayan panjang aku dengar ternyata ibunya Deddy yakni Bu Uun diganggu oleh beberapa warga mereka membuang dagangan Bu Uun yakni ikan Bu Uun memang sering berkeliling kampung untuk menjual ikan-ikan tapi entah mengapa seringkali Bu Uun mendapat perlakuan buruk dari warga sekitar mulai dari dibicarakan aibnya sampai diperlakukan tidak senonoh para warga sering menganggap keluarga Deddy itu sebagai hinaan mereka seringkali menertawakan kondisi keluarga Deddy rumah yang hampir seperti gugu berdindingkan bilik dan lantainya hanya tanah membuat keluarganya menjadi bulan-bulanan iseng para warga rumah mereka berada di ujung persawahan dibatasi hutan jauh dari pemukiman warga lain aku sering melihat rumahnya ketika aku biasa mencari belalang di sawah yang sudah dipanet tampak reot pikirku rumah itu nampak sudah tidak layak lagi untuk dihuni hingga suatu ketika sebuah kejadian yang menjadi buah bibir di kampungku terjadi tidak jauh dari rumah Deddy di perbatasan hutan dan persawahan di kampung ini dua orang anak laki-laki berumur kisaran 15 tahun berjalan melewati rumah Deddy dengan satu buah kolok yang dipegang salah satu anak itu sebut saja Dian dan Adang Dian dan Adang berniat mencari jembu mete atau kita sering menyebutnya Medi yang memang banyak tumbuh di hutan belakang rumah Deddy kala itu waktu sudah tengah hari Ajan Duhur pun baru saja berhenti berkumandang Dian dan Adang tidak pernah merasa ada hal yang aneh ini memang hutan yang biasa mereka masuki ketika mencari buah atau kayu bakar setelah melewati rumah Deddy mereka berdua hanya memandang rumah reot itu kemudian masuk ke dalam hutan dengan seksama mereka menghampiri setiap pohon jembu mete dan melihat-lihat ke atas mencari buah yang sudah matang dengan warna jingga sampai merah segar banyak sekali buah yang mereka temukan hanya saja daging buah tidak mereka ambil mereka hanya mengambil biji-biji metenya untuk mereka bakar dan makan dua jam mereka berkeliling di dalam hutan dengan pohon-pohon besar menjulang lelah menangkap mereka direbahkannya badan mereka berdua di atas dahan pohon mangga yang tidak terlalu tinggi tapi berpatang besar berniat untuk beristirahat sejenak sebelum mereka pulang dan kamu pernah lihat hantu tanya Dian iseng Adang hanya menggeleng dengan potongan buah mangga mentah berada di kikitannya mau lihat gak? kata Dian meneruskan gak maulah jawab Adang cuek ah penakut nih aku kasih tau kalau kamu pengen lihat hantu jelas Dian bangun dari baringannya eh kan kata gue juga gak mau ketus Adang udah diem aja gini nih caranya ujar Dian memegang bau Adang Adang hanya terlihat sedikit panik sembari mengupas mangga mentah di tangannya kamu botakin kepala kamu terus cukur alis kamu kemudian telanjang dan berkaca nah kamu bakal melihat hantu di kacanya jelas Dian di akhiri tawa yang sangat kencang Adang terlihat diam dan bingung itu mah gua tuh Dian jelas Adang sembari memukul dada Dian hingga terjatuh dari dahan gedepuk suara badan Dian yang membentur tanah dengan dedaunan kering diatasnya Dian hanya terus tertawa sambil mengeluh kakinya yang sedikit sakit rasain lo kata Adang kemudian tertawa tapi pada saat itu juga Adang tidak mendengar suara Dian yang tadi masih tertawa dilihatnya kebawah Dian terlihat mengamati sesuatu dari kejauhan itu membuat Adang kemudian turun dari atas pohon Yad ada apa? tanya Adang di belakang Dian sembari mengambil kantong kresek berisi biji jembu mete yang ia taruh di akar pohon mangga besar itu sediap itu apa yang hitam tergerai? Adang menatap sembari menyipitkan matanya ia melihat sebuah benda berwarna hitam dengan serat yang tergerai mereka berdua kemudian bertatap mata satu sama lain memberikan isarat untuk pergi menghampiri benda yang berada di atas ranting pohon dengan semak tinggi di belakang pohon dari ranting tersebut Kayaknya ijuk itu mayan jelas Adang mencoba menebak-nebak benda apa yang menarik perhatian mereka tersebut tidak menghiraukan perkataan dari Adang Dian masih terus saja mencoba berjalan suara dedaunan dan ranting kering terinjak tidak membuat mereka kentar untuk berjalan perlahan menghampiri benda itu mereka terus berjalan di tengah rindangnya pepohonan Kak, kak, kak Astagfirullah suara gagak mengakitkan mereka wajah keduanya nampak sedikit panik terlihat beberapa burung gagak terbang kemudian melompat-lompat dari satu dahan ke dahan lainnya udah jangan dilihatin suruh Dian sembari menepuk bunda Kadang beberapa meter jarak mereka dari benda itu mereka mengamati dengan seksama benda hitam itu ini mah kayak rambut Dian ujar Dian Adang yang mencoba melihat sekeliling hutan merasa tidak enak dengan mata yang melihat benda itu Adang berkata wah iya ini rambut Dian mengerjitkan dahinya kemudian berjalan lebih dekat dan menyentuh benda yang mereka pikir itu rambut tidak ada yang dilakukan Adang ia hanya mengikuti apa yang dilakukan Dian Dian udah pulang aja yuk ajak Adang cemas ih nanti dulu aku penasaran ini rambut siapa ketus Dian Adang hanya terdiam dengan wajah yang kesal ia tidak ada pilihan selain tetap disini bersama Dian jika pulang ia harus pulang sendirian Dian pun menarik rambut itu agar terjatuh dari atas ranting tidak bersuara hanya gertakan ranting yang patah karena tarikan Dian yang keras menarik rambut itu sekarang rambut itu menjuntai ke atas tanah dan betapa kagetnya wajah mereka wah panjang banget sampai masuk ke semak-semak ucap Dian heran saking penasarannya Dian mengangkat rambut itu kemudian dia gulung menggunakan lengannya seperti menggulung kabel yang panjang Adang terus saja melarang apa yang dilakukan Dian dia sangat ketakutan sekali karena menurutnya aneh ada rambut sepanjang ini berada di hutan seperti ini tapi ketakutan Adang kalah dengan rasa penasaran Dian mereka terus masuk ke dalam semak sembari menggulung rambut itu sungguh teman yang sangat menyebalkan dalam benang Adang buat apa harus menggulung rambut itu dan mencari tahu di mana asal rambut ini Gumam Adang semakin jauh mereka masuk ke dalam semak-semak semakin besar pula gulungan yang ada di tangan Dian karena merasa bingung dan pegal Dian mengambil dahan pohon untuk menggantikan tangannya semakin jauh mereka masuk ke dalam semak rambut itu terlihat menggulung sangat panjang rambut hitam pusut itu terlihat menggunung melilit dahan pohon yang dipegang oleh Dian perasaan Adang Dian memburu ia ingin sekali untuk pergi pulang tapi abadaya dia sudah masuk lebih dalam ke dalam semak-semak pohon harendong ini dia terus berjalan di belakang Dian yang dengan serius menggulung rambut itu memang dipikir ini sangat mustahil sekali ada manusia mempunyai rambut sepanjang itu Adang berkecamuk dia takut hal ini membuatnya mempunyai pengalaman mengerikan di dalam hutan yang sering terjadi hal-hal di luar nalar manusia Dian, kamu kentut ya? tanya Dian sembari menutup hidungnya dengan tangan kirinya enak aja, enggak jawab Adang kesal terus, ini bau apa? ujar Dian keheranan Adang mulai mencium aroma yang dimaksud Dian aroma busuk seperti bangkai ini membuat Adang terdiam sejenak kebingungan aroma yang sangat membuatnya ingin sesekali untuk muntah Dian menghentikan langkah kakinya ah, bu ayam hutan kali? ujar Dian berusaha berpikiran positif iya kali? jawab Adang mencoba cuek dengan bau tersebut akan tetapi, semakin jauh mereka menggulung rambut tersebut semakin menyengat aroma busuk yang mereka cium sangat busuk hingga membuat mereka membuka kaos mereka dan dibuatnya sebagai penutup hidung mereka sembari terus berjalan tidak lama, mereka keluar dari semak-semak itu dan kemudian, mereka tersadar berada di belakang rumah Deddy yang memang masih banyak pohon karena rumahnya memang berpatasan dengan hutan mereka berdua diam sejenak memandang bagian belakang rumah Deddy yang sangat tidak layak untuk dihuni biliknya yang sedikit koyak dengan warna yang menghitam itu terlihat sangat mudah sekali untuk dirubuhkan pandangan mereka kemudian kembali beralih ke rambut yang masih berada di didahan yang Dian pegang semakin besar gulungannya rambut itu ternyata menjalur ke atas sebuah pohon randu yang besar tepat di depan mereka berdua Adang menghala nafas tanda dia bersyukur karena ini sudah masuk ke perbatasan kampung dan ia sudah melihat hamparan sawap pula Dian terlihat terdiam ketika wajahnya mengangkat melihat kebagian ujung rambut yang sedari tadi ia gulung itu matanya terbelalak sangat lebar eh Yad, luma, ini rambut kuntilanak seru Adang setengah meringis sembari memegang tangan Dian yang juga masih memegang ranting pohon yang ia pakai untuk menggulung rambut itu Dian tidak bergerak sedikitpun sementara Adang terus merontah-rontah menarik badan Dian mengajaknya untuk berlari tidak disangka kepala kuntilanak itu menoleh ke bawah ke arah Dian dan Adang sembari tersenyum menyeringai dengan gigi yang besar serta mulut yang sobek sampai pipinya matanya melotot tajam hampir keluar melihat Dian dan Adang yang terlihat tidak kuasa melihat sosok menyeramkan ini tubuh sosok itu sedang terduduk di dahan besar pohon randu itu perlahan terbalik ke arah sebaliknya tadi ia menghadap wajahnya sangat menyeramkan dia tidak memiliki hidung wajahnya sangat hitam Adang menarik badan Dian yang terlihat sangat terkesima dengan sosok itu hingga membuat badan Dian terjatuh Adang yang sudah tidak kuat lagi langsung berlari ke arah sawah dan meninggalkan Dian yang terduduk terjatuh di atas tanah ia tidak kuasa untuk mengangkat badannya dilepaskannya ranting yang menggulung rambut makhluk itu sosok itu masih terduduk di atas dahan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah Dian menangis sejadi-jadinya sembari masih menatap sosok itu rambut saya teriak makhluk itu Dian pun kembali berteriak sekencang yang bisa ia lakukan pak seseorang berlari ke arah Dian yang terus berteriak tanpa hentinya dek kenapa teriak seseorang nenek tua dari kejauhan tidak ada jawaban Adang hanya terus menangis kemudian nenek itu yang diketahui piuun berlari dan langsung menarik tangan Dian kemudian membawa masuk rumahnya sementara makhluk itu ternyata sudah menghilang piuun terlihat sangat panik melihat Dian yang masih belum berhenti menangis dia masih terduduk hingga beberapa bapak-bapak berjalan melewati rumah piuun dengan Adang dipegangi salah satu bapak-bapak yakni bapaknya sendiri karena piuun mengenal bapaknya Dian piuun mengambil gerombolan bapak-bapak itu kemudian mereka pun menghampiri piuun dan langsung masuk rumahnya dilihatnya Dian sedang duduk menangis ditariknya badan Dian oleh bapaknya kemudian mengucap terima kasih dan langsung pergi pulang diikuti bapak-bapak lain dan juga Adang kamu kenapa? tanya bapak Dian sinis Dian hanya menangis saja sambil berjalan dengan tangan kanan dipegang oleh bapaknya kata si Adang melihat hantu bukan kali kamu melihat piuun tegas bapaknya Dian Dian hanya menggelek piuun kayak hantu celetuk salah satu bapak-bapak hingga semuanya tertawa sedangkan Adang dan Dian hanya saling menatap ngeri kisah mistis yang dialami Adang dan Dian hanya menjadi candaan belaka di kalangan para warga mereka hanya mencemooh dan menganggap jika kuntilanak yang dilihat adalah piuun karena memang piuun mempunyai rambut yang panjang sampai ke pinggul Dian dan Adang hanya menatap kesal jika ada yang menertawakan mereka tentang hal itu terlebih banyak keluarga menganggap keluarga Dedi memelihara Dedemit itu pula terdengar ke telinga Dedi Dedi sempat bersedih sekaligus berkidik ngeri jika di sekitar rumahnya ada makhluk yang sangat mengerikan tetapi itu semua di tepisnya karena dia tahu dia tidak pernah melihat keberadaan makhluk tidak kasat mata itu berhari-hari kisah itu pun perlahan menghilang tapi tetap saja menjadi kenangan yang sangat buruk bagi Adang dan Dian mereka enggan lagi untuk pergi ke hutan sementara waktu suatu malam rumah Dedi kedatangan tamu jarang sekali menurut Dedi ada orang yang mau bertamu ke rumahnya Assalamualaikum ucap seseorang di depan pintu rumah Dedi Waalaikumsalam jawab Dedi dari dalam rumah perlahan Dedi membuka pintu rumahnya yang tidak lagi koko itu Dedi memandang bingung wajah seorang laki-laki di depannya itu matanya menelisik seperti mengingat-ingat sesuatu masa gak hafal sama aku Ded ucap pria itu sembari tertawa kecil Astagfirullah Deden sudah pulang kamu jawab Dedi sembari memeluk kawan lamanya itu Deden adalah teman dekat Dedi sedari dulu mereka kecil setelah beranjak dewasa Deden memutuskan untuk pergi pekerja keluar kota sekarang tiba-tiba ia kembali lagi ke kampung ini Dedi terlihat sangat sumberingan sekali dipersilahkannya Deden untuk duduk di atas tikar yang sudah digelar oleh PUUN terlihat tiga keponakan Dedi menghampiri Deded dan mencium tangannya Deden memberikan selembar uang lima ribu untuk masing-masing anak itu Deden terduduk santai dengan rokok yang sudah ia nyalakan kemudian Dedi memulai pembicaraan mereka Sudah hebat sekarang Maya ucap Dedi menepuk bundak Deden Ah, gak gitu dad kamu mah Alhamdulillah aja Jawab Deden setengah tertawa Dia tidak menanya balik tentang keadaan daddy Keadaan rumahnya pun sudah cukup memberitahukan bagaimana keadaan daddy sekarang Oh iya dad Aku mau ngomong serius nih Ucap Deden berbisik Ngomong aja dad kenapa Jawab daddy santai Deden mengangguk kelar Kamu mau nikah gak Tanya Deden Deden hanya tertawa kemudian mengangguk Gini aku ada kenalan cewek cantik banget Tapi sudah janda Dia punya anak satu Gak lama sih perceraian dengan mantan suaminya Kamu mau gak Tanya Deden serius Ah beneran Tapi kamu kan tahu keadaan keluarga ku gimana Ucap Deden minder Gak perlu dipikirkan Nikah sederhana saja Gak perlu mewah-mewah Gak apa-apa Dibiayai sama ceweknya Jelas Deden Deden hanya terdiam terbengong-bengong Yaudah besok aku bawa ceweknya ya Kata Deden sembari mengisap rokok terakhirnya Kemudian berdiri Dan langsung berpamitan kepada Deden dan keluarganya Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam Dedi masih diam sembari terbaring di atas tikar tadi Ia bingung sambil menatap rumahnya yang tidak ada langit-langitnya itu Senang segaligus bingung yang Dedi rasakan Ia tidak mengerti takdir apa yang akan menghinggapinya Hingga esok pun tiba Seorang wanita turun dari sepeda motor bersama seorang anak gadis berumur 7 tahun Di depan rumahnya Dedi sudah terlihat rapi dengan kemeja abu yang hampir memutih bersama Biuun Deden dan ketiga keponakannya Tidak terlihat barang mewah satupun yang melekat di badan mereka Terlihat seorang wanita berparas ayu dengan mata sendu Dan rambut sepunggung yang menggerai lurus Wajah oval dengan dagu yang lancip Memberikan kesan yang mengagumkan untuk Dedi Wanita itu terlalu sempurna untuk Dedi Ia sangat cantik namun terlihat pucat Sementara Dedi hanya laki-laki biasa yang miskin Wajah Dedi memerah Sepertinya ia sudah mulai menyukai wanita ini Dedi melihat seorang gadis kecil memegang erat rok wanita itu Gadis ini tidak kalah cantik dari ibunya Perlahan wanita itu berjalan ke arah keluarga Dedi dan Deden yang sudah berjejer rapi Berbeda dengan Dedi dan lainnya Biuun terlihat tidak terlalu senang dengan kedatangan wanita ini Entah apa yang dipikirkannya Biuun nampak berwajah muram Seperti ia memikirkan hal yang negatif tentang hal ini Setelah mencium tangan Biuun Kemudian Dedi mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam rumahnya Tidak ada ekspresi kaget atau jijik ketika wanita itu masuk ke dalam gubuk rewet itu Ia terlihat sebaliknya Wajahnya tampak antusias melihat bagian dalam rumah Dedi Nah Dad ini yang kemarin aku ceritakan Ujar Deden sembari memegang bau kurus Dedi Dedi hanya tersenyum dan dibalas senyum manis wanita itu Kemudian Dedi menyodorkan tangannya berniat menyalami wanita itu untuk berkenalan Imas A Nama aku Imas Kata wanita itu dengan suara yang sangat lembut Dedi Aku Dedi Jawab Dedi dengan terbata-bata Biuun terlihat menguping pembicaraan mereka Ia mengintip di balik kusen pintu tanpa pintu pemisah ruang tengah dengan dapur Biuun masih terlihat tidak terlalu senang dengan wanita itu Setelah berbahasa basi Dedi bangun dari duduknya Kemudian pergi ke dapur Dimana ibunya sedang mempersiapkan air untuk mereka Mak Sama Dedi aja yang bawa Kata Dedi ramah Biuun hanya terdiam dengan wajah yang sangat muruk Mak jangan kayak gitu Kan ini untuk kebahagiaan Dedi mak Ucap Dedi meneruskan Emak cuma gak enak hati aja dad Jawab emak lirih Sembari mengusap air mata yang keluar dari matanya Terserah mak aja Jangan suka seuson Ketus Dedi sembari membawa nampan dengan tiga gelas air putih Kemudian kembali ke ruang tengah Gadis kecil anaknya Imas Hanya terdiam memandang Dedi yang berjalan Dedi bertemu mata dengan anak kecil itu Dedi pun menyuguhkan air itu kepada Deden dan Imas Neng, namanya siapa? Tanya Dedi kepada anak kecil itu Gadis kecil itu hanya menyembunyikan wajahnya di belakang punggung Imas Imas kemudian menarik gadis itu Agar tidak bersembunyi di belakangnya Namanya Diana Kata Imas sedikit tersenyum Kemudian Deden memulai pembicaraan yang lebih serius Tentang pernikahan mereka Mereka akan melakukan pernikahan yang sudah disepakati dari awal Yakni pernikahan yang sederhana saja Tidak mengundang banyak orang Lagipula di kampung ini Imas tidak mengenal siapapun Dahulu Imas bekerja di kota B Sementara kota asalnya Adalah sebuah desa yang sebenarnya Dipisahkan oleh hutan lebat Dengan kampung kami Dedi tidak terlalu banyak bicara Dia hanya mengangguk saja Sepertinya dia sudah terpesona dengan Imas Yang dia nilai sangat cantik Ia pun sangat kagum dengan badan Imas Yang tinggi dan ideal Dengan lekukan tubuh Yang mana laki-laki manapun Pasti akan menginginkannya Seperti ketiban durian runtuh Pembicaraan ini ditanggapi bahagia oleh Dedi Dan cepat-cepat menuntukkan tanggal pernikahan saat itu juga Bi Uun hanya menatap pasrah Ia tidak bisa menolak ini semua Meskipun perasaannya sungguh buruk terhadap semua ini Bi Uun seolah tidak percaya Ada wanita secantik itu Mau dengan Dedi yang miskin ini Pekerjaan pun Dedi seringkali berganti-ganti Sekolah saja SD tidak lulus Apa yang diharapkan wanita itu terhadap Dedi Setelah merasa sudah cukup membicarakan hal ini Imas dan anaknya serta Deden berpamitan untuk pulang Ternyata Imas sudah mengontrak sebuah rumah kecil tidak jauh dari rumah Deden Dekat dengan pemukiman warga lain Saat Imas akan menaiki motor Deden Bi Uun berteriak dari dalam rumahnya Bi Uun berteriak dengan sangat keras Imas dan Deden pun langsung berlari kembali masuk ke dalam rumah Dedi Di sana terlihat Bi Uun tersungkur jatuh di atas lantai tanah rumahnya Dedi hanya berdiri memandang ibunya yang mengerang kesakitan karena badannya membentur tanah yang keras Imas langsung berlari mengangkat badan Bi Uun dengan tergesa-gesa Sementara Bi Uun menepis tangan Imas yang akan memegang lenganya Bi Uun terlihat tidak sudi dibantu oleh Imas calon menantunya tersebut Deden memukul punggung Dedi yang hanya berdiri melihat ibunya terjatuh Wajah Dedi nampak kesal Hingga Deden tidak memperdulikannya lagi Kemudian langsung membantu Bi Uun untuk bangun dan Imas terlihat menghindar Dengan bantuan Deden, Bi Uun diangkat untuk bangun dari jatuhnya Kemudian membopongnya masuk ke dalam kamar dan membaringkan Bi Uun di kasur Bi Uun terlihat sangat melemah ketika Deden menanyakan apa yang terjadi Mak, kenapa bisa dibawa gitu? Si Dedi, si Dedi mendorong emak sampai jatuh Deden hanya mengangguk bingung Ternyata setelah Imas dan Deden keluar dari rumah Dedi Bi Uun dan Dedi beradu argumen tentang pernikahannya ini Tidak hanya yang terburu-buru Tapi Bi Uun merasakan ada yang ganjil yang akan terjadi Sementara itu Dedi tidak mau mendengarkan keluhan Bi Uun Yang terus memaksanya untuk mengundurkan rencana pernikahannya dengan Imas Saking kesalnya, Dedi mendorong jatuh Bi Uun Hingga badannya tersungkur di atas lantai tanah rumahnya Hari demi hari berlalu Bi Uun sudah pasrah dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa Dia hanya akan menuruti semua rencana Dedi atas pernikahannya Selama itu pula, Dedi tidak mau berbicara dengan Bi Uun Ambisinya hanya ingin cepat-cepat menikah saja dengan Imas Hari pernikahan pun telah tiba Tidak ada kemewahan ataupun kemeriahan di acara pernikahan Dedi dan Imas Mereka hanya melakukan ijab kobul saja Jadi yang datang ke pernikahan pun hanya beberapa orang dekat Dedi saja Serta keluarga Deden Warga lain tidak ada yang diundang Bahkan tidak tahu jika Dedi akan menikah Bi Uun tidak kuat menahan air matanya Ketika Dedi berikrar nikah dengan Imas dan sah menjadi pasangan suami istri Perasaan sedih Bi Uun kian bertambah Ketika Dedi memutuskan untuk meninggalkan rumahnya Dan tinggal bersama Imas di rumah kontrakan kecil yang sudah disewanya Kini Bi Uun hanya tinggal berempat dengan tiga keponakannya Sementara adik Dedi yang memang sudah tidak lagi tinggal di rumah Menolak Bi Uun ketika diminta untuk tinggal kembali di rumahnya Adik Dedi ini memutuskan untuk menjadi seorang marbut di Musola Hingga hal negatif yang dirasakan Bi Uun Perlahan mulai menunjukkan kengeriannya Bukan terhadap keluarga Bi Uun Tapi terhadap keluarga baru Dedi dan Imas Dua bulan kemudian Dedi dan Imas hidup dengan kebahagiaan Mereka sangat merasakan rasa senang yang teramat Ketika mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri Cinta yang begitu besar Mulai tumbuh di antara mereka berdua Seperti dunia ini hanya milik mereka saja Dedi pun sekarang sudah mempunyai pekerjaan yang tetap Resekinya baik dengan menikah Imas Anggapan Dedi Tetapi kebahagiaan itu Tidak nampak sama sekali dari wajah Diana Anak dari Imas dengan mantan suaminya Diana menjadi seorang anak yang antisosial Di sekolah pun ia tidak terlihat bermain dengan anak sebayanya Dia lebih banyak menghabiskan waktu bermain sendirian Meskipun beberapa temannya yang lain sudah mengajaknya Pada akhirnya Diana pun akan menolak Tidak berbeda Di rumah pun Diana lebih banyak diam Hal ini membuat Dedi sedikit kebingungan untuk bisa mendapatkan hati anak ini Hingga suatu malam Diana sudah tertidur pulas di kamarnya Terdengar riu di kamar Dedi dan Imas Mereka bercanda dan bermesraan Sebagaimana sepasang suami istri Hingga suara tawa mereka Berubah menjadi desahan yang membuat suasana kamar itu Nampak terasa panas Dedi mencumbu Imas Yang sedari tadi menggigit bibir bawahnya Tanda ia tidak sabar untuk melakukan hubungan intim Dengan suaminya tersebut Kadang Imas mengejang Merasakan kejumpan demi kejumpan bibir Dedi Di setiap jengkal tubuh Imas Mereka memadukasi dengan sangat hebat Mereka tidak takut Riu suara desahan demi desahan Dan ranjang yang berdejit Membangunkan Diana Mereka akan bersikap bodoh amat dengan hal itu Akan tetapi Sejenak Dedi berteriak Dan membanting badannya jatuh dari ranjang ke atas lantai Hal ini tidak bisa dijelaskan dengan alar Dedi Mata Imas seketika melotot Dengan raut muka yang mengerut tanda murka Mulutnya terus mengoceh Dengan geretakan gigi yang bersuara bersautan Dengan tubuhnya yang mengejang Berbeda dengan kejang Karena nikmatnya kejumpan Dedi Tapi ini kejangan Persis seperti orang yang sedang kerasukan Kaki Imas mengejang menendang-nendang Dan tangannya menggenggam erat spray kasur Dedi kebingungan melihat momen aneh ini Nafasnya terengah-engah Dengan badan penuh keringat Dan hanya memakai celana dalam saja Ia memandang aneh melihat istrinya Yang mulai menggeram berteriak Dengan mata melotot Seperti akan keluar dari rongga tengkorak Kepala Imas Imas terlihat murka sekaligus ketakutan Ia seperti melihat hal yang sangat menyeramkan Dedi tidak kuat melihat penampakan ini Hingga ia tersadar Jika Diana sudah berdiri Membuka pintu kamar Dedi Ia terlihat pucat pasi Dengan badan yang bergetar Melihat kondisi ibunya seperti itu Dedi mencoba menahan badan Imas Yang merontak-rontak Diambilnya selimut Dan ia membungkuskan ketubu Imas Yang sederi tadi tidak memakai pakaian apapun Hingga teriakan Imas Didengar oleh para tetangga Yang langsung menggedor pintu penerakan Dedi Dedi menyuruh Diana untuk membukakan pintu Agar dia bisa mendapat pertolongan dari warga Karena ia tidak sanggup menahan badan Imas Lebih lama lagi Dia pun berjalan dan membukakan pintu Bapak-bapak dan beberapa ibu-ibu Masuk dengan tergesa-gesa Dan masuk ke dalam kamar Dedi Kemudian mencoba Dedi Dan berusaha menanyakan hal ini Dad, istrimu kenapa? Tanya Pak Syarif Gak tahu Mang Tiba-tiba kayak gini Jawab Dedi Udah, pakai baju sana Malu sama ibu-ibu Dedi pun kemudian melepas genggamannya di tangan Imas Kemudian pergi untuk memakai bajunya Seorang ibu-ibu berkata liri Kayaknya penyakit epilepsi nih Soalnya kejang-kejang gini Jelasnya Semua warga pun menganggup Tanda mereka berpikiran sama dengan ibu-ibu tadi Mereka pun mencoba untuk membawanya kupus-kusmas Dengan persetujuan dari Dedi Kala itu Aku hanya melihat tubuh Imas Dinaikkan ke sepeda motor Dengan Dedi di belakang memeluknya Sementara Diana terlihat ditinggal di rumah Dan ditemani oleh seorang ibu-ibu Kejadian ini sebenarnya tidak begitu banyak yang memperdulikannya Tapi aku dan ibuku mulai bersimpati dengan keluarganya Dedi Karena di balik wajah cantiknya Imas ternyata mempunyai penyakit Malang sekali nasib Dedi Pantas wajah Imas nampak kucati beberapa waktu Malam ini hanyalah permulaan Esok hari Pagi-pagi sekali aku terbang Aku lihat dapur ada uakku Yang rumahnya persis di belakang rumahku Sedang mengobrol dengan ibuku Yang sedang membersihkan sayuran Waktu menunjukkan setengah lima lewat Aku berjalan melewati ibu dan uakku Yang sedang ngobrol seru Aku hanya melewati mereka Sembari menundukan kepala Kulihat ibu menoleh kepadaku Dan kemudian kembali fokus ke arah uakku Aku masuk ke dalam kamar mandi Yang memang letaknya berada dekat dengan dapur Berniat mengambil wudhu Dari dalam kamar mandi Aku mendengar samar uakku mengatakan hal tentang Imas Aku mendengar Jika katanya semua warga merasa aneh Dengan keberadaan Imas di kampung ini Aku mendengar jika katanya Semua warga merasa aneh Dengan keberadaan Imas di kampungku ini Terlebih Imas tidak terlalu akrab Dengan warga lain Meskipun sudah beberapa bulat tinggal di daerah ini Kejadian semalam yang terjadi kepada Imas Perlahan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Kejadian itu menyebar hanya dalam semalam Memang sudah tidak asing lagi di kampungku ini Rumor atau kejadian apapun Pasti akan sangat cepat menyebar Dan diketahui oleh banyak warga Karena hal itu Membuat warga berlomba-lomba berspekulasi Tentang apa yang sebenarnya terjadi Kepada Imas semalam Aku terdiam sejenak Kemudian mulai memutar keran air dan berwudu Dari pembicaraan uak dan ibuku Aku jadi tahu Bagaimana reaksi warga terhadap keluarga Deddy Ketika siang Kutanyakan perihal apa yang dikatakan uakku Ibu tidak banyak bicara Beliau hanya mengatakan Bahwa aku tidak patut untuk tahu hal ini Karena umurku yang masih beliau waktu itu Beberapa bulan berlalu Imas semakin dianggap asing oleh para warga Meskipun ia berusaha untuk tetap bersosialisasi Tapi respon para warga tidak terlalu memenuhi ekspetasinya Wajahnya semakin murung bahkan lebih pucat dari sebelumnya Ketika datang ke rumah untuk menemui ibuku Ia nampak tersenyum kepada ibu Dan terkadang datang dengan beberapa makanan Bersama Diana yang selalu berada di sampingnya Kejadian dulu ketika ia mengejang malam itu Ternyata bukan sebuah penyakit Imas enggan menceritakan ke orang lain Tapi dia sering bercerita hal itu kepada ibuku Maka dari itu aku jadi lebih tahu Apa yang sebenarnya terjadi dengan Imas Tidak banyak yang ia ceritakan Ceritanya berinti jika Imas sebelumnya memang sering mengalami hal-hal yang tiba-tiba Seperti malam lalu itu Itulah yang membuatnya sedikit pucat Karena terus memikirkannya dan merasakan lelah yang teramat Menikah dengan Didi pun Sebenarnya ia sudah banyak mencari laki-laki Entah pemuda Bahkan duda Banyak yang ia ajak menikah Tapi selalu saja pada akhirnya Mereka menolak Hingga Imas bertemu Deden Yang merupakan kenalannya di kota Dan memperkenalkannya pada Didi Hanya saja Ada satu hak Imas tidak pernah mau bicara tentang Ayah biologisnya Diana Setelah menempati rumah kontrakan itu Selama kurang lebih 8 bulanan Didi dan Imas memutuskan untuk pindah kontrakan ke area yang lebih padat penduduk Rumah kontrakannya berada sekitar 300 meter ke belakang Dari rumah sepukuku Lita Rumah kontrakan ini sebetulnya satu rumah Bukan satu petak saja Rumah yang ditinggalkan oleh satu keluarga yang bercerai Rumah yang cukup besar Tapi masih berdindingkan bambu anyam Dengan lantai yang sudah disemen Dengan teras tanpa pagar di depannya Memang sangat sederhana sekali Hingga suatu hari Sepulang sekolah Aku sedang ditarik paksa oleh salah satu temanku Namanya Didi Ia menarikku untuk mengajak ke suatu tempat Aku yang tidak ingin dipaksa Terus menerus olehnya Menolak mentah-mentah Hingga beberapa temanku yang lain Datang menghampiri Eh Kamu mah Ayo cepat ikut Ajak Didi memaksa Aku menyerah dan mengikuti ajakan Didi Aku dipaksa untuk ikut mandi ke sungai yang cukup besar Yang berada di belakang sumur umum Yang dekat dengan Musola Sebenarnya aku tidak diperbolehkan pergi ke sungai untuk berenang Karena orangtuaku Akan sangat marah jika tahu aku mandi di sungai Karena seolah mengerti akan hal itu Teman-temanku memakai jalan pintas ketimbang berjalan melewati sumur umum Yang ramai dengan orang-orang Jalan pintas yang kami lewati Adalah kebun pisang yang diseberang rumah lita Karena lebih dekat untuk sampai ke sungai Kebun pisang yang sangat rindang dan padat Ditumbuhi pohon pisang yang menjulang tinggi Setelah melewati kebun itu Sampailah kita di bibir sungai Airnya jernih dan tenang Airnya jernih dan tenang Terlihat dari bagian yang dalam Tapi deras di bagian yang dangkal Dan terlihat batu-batu kali yang timbul Membuat sungai menjadi beriak Aku masih merasa enggan untuk berenang Terlebih aku takut dimarahi orangtuaku Dan masalah utamanya adalah Aku tidak bisa berenang Aku masih duduk di pinggir sungai Dengan seragam sekolahku Dede dan dua temanku yang lain Sudah membasai diri melompat ke dalam sungai Aku merasa tertarik melihat mereka Hingga aku tanggalkan pakaianku Dan menyisakan selana dalampu saja Aku perlahan hanya berjalan ke bagian sungai yang dangkal Karena aku tidak berani untuk masuk lebih jauh Ke dalam sungai yang dalam itu Nah gitu jangan suka takut dimarahin orangtua Ucap Dede kemudian tertawa Aku hanya tersenyum Sembari membaringkan badanku di atas batu kerikil Di dasar sungai yang dangkal ini Ah sungguh nyaman Pikirku dalam hati Kemudian Dede perlahan berjalan ke arahku Sementara kedua temanku naik ke tebing Berencana untuk melompat kembali Di tengah aku sedang bercanda dengan Dede Dengan menyiprat-nyipratkan air Kejadian yang tidak bisa aku lupakan terjadi Kepada kedua temanku Mereka menaiki tebing dengan sangat bersemangat Di sebelah tebing ada sebuah lubang besar Yang berisi air yang berasal dari selokan Yang awalnya dari persawahan Kemudian melewati beberapa rumah warga Dan pos ronda Dekat dengan sumur Kemudian berakhir di lubang besar dekat sungai ini Saat itu mereka tidak fokus pada lubang besar itu Karena lubang itu memang tidak menarik bagi mereka Entah kenapa Padahal airnya lumayan jernih Meskipun tempat pembuangan Ya mungkin karena di daerahku masih sangatlah asri Jadi warga senantiasa selalu menjaga kebersihan Dan tidak membuang sampah ke selokan atau sungai Hingga mereka berdua tersadar Dengan suara seseorang yang menggumam Tapi lebih seperti merintih Mereka kebingungan Aku dan dede tidak terlalu memperhatikan mereka kala itu Kedua temanku penasaran Dan mencari sumber suara itu di atas tebing Yang biasa mereka pakai untuk melompat Suaranya seakan semakin keras hingga menyadarkanku dan dede Waktu diperkirakan sudah tengah hari Dan angin menghembus mengenai popohonan Jadi aku berpikir Jika itu hanyalah suara angin Kedua temanku menatap ngeri Dan kemudian berjalan perlahan mendekati lubang besar Tempat pembuangan Karena mereka yakin suara itu berasal dari lubang itu Dengan keberanian yang mereka punya Perlahan mereka melongok ke arah dasar dari lubang itu Betapa mengerikannya Apa yang mereka lihat? Mereka melihat sosok makhluk hitam Sedang terduduk mengambang di atas air pembuangan itu Wajahnya hitam legam Dengan rambut urak-urakan Dan wajahnya yang rusak Dengan kaki yang terlihat pengkor atau lumpuh Tak ayal Setelah melihat makhluk mengerikan itu Mereka langsung berteriak dan berlari Aku yang terperajat kaget Langsung ikut berlari Dan mengambil tas dan baju seragamku Begitupun dede Kita tidak memperdulikan ilalang atau semak Kita terus berlari Sampai ke pemukiman mengejar kedua temanku Hingga mereka berhenti di pos ronda Dengan nafas yang tersegal-segal Aku pun bertanya kesat Kalian kenapa? Hantu Aku lihat hantu gempor Jawab mereka bergedik ngeri Aku langsung terperajat kaget Mendengar nama makhluk itu Makhluk yang menjadi legenda di kampung kami Makhluk itu memang terkenal sangat iseng Dia sering menampakkan diri Tidak hanya di sekitar sungai Tapi diselokan juga dia iseng muncul Dengan wujud hitam dengan kaki yang lumpuh Atau dalam bahasa kami gempor Ia sering menangis merintih Dan suka meminta ingin digendong Untuk berpindah ke tempat lain Jangankan mau menggendong Melihatnya saja kami bergedik ngeri Jadi sebenarnya sudah bukan hal baru Jika ada kejadian penampakan Makhluk iseng itu Minta digendong Tapi kemunculan penampakannya Bisa berbeda-beda Entah diselokan Sumur Bahkan disungai Sungguh aneh Hingga kami kaget dan heran Melihat orang-orang berlarian Menuju ke arah suatu rumah Aku hanya berdiri Dan mulai memakai seragamku Sementara Dede dan kedua temanku Kembali lagi ke sungai Untuk mengambil seragam mereka Meskipun dengan badan yang gemetar Serta perasaan takut yang mendalam Sempupukulita berlari di depanku Kemudian mengajakku Untuk mengikutinya berlari Ke arah suatu rumah Dek, ayo Teh Imas, kampuh Aku hanya memandang heran Mengapa orang-orang Sangat antusias sekali Dengan hal ini Karena aku penasaran Akhirnya aku ikut berlari Menuju rumah Imas Disana orang banyak berkumpul Menggerumuni rumah Dede Aku tidak melihat Dede atau Imas Karena terlalu banyak orang disana Ular Teriak seorang wanita Suara teriakan keras itu Berasal dari dalam rumah Imas Semua warga terperajat kaget Mereka berdesak memenuhi bagian depan Pinggir Bahkan belakang rumah Imas Aku tidak bisa menerobos kerumunan orang-orang Yang haus akan keingin tahuan Perihal apa yang terjadi di dalam sana Akan tetapi itu semua Membuatku semakin penasaran Ketika beberapa kali Teriakan menghujam suasana saat itu Dengan badan yang kecil Aku berusaha menerobos Mencari celah-celah kaki orang-orang Yang kebanyakan adalah Para orang dewasa Terkadang tertendang oleh kaki seseorang Aku tidak gentar masuk Ke dalam kerumunan itu Hingga ku dapati dinding bambu Tanda aku sudah berada dekat Dengan rumah Imas Badan kecilku terhimpit Hingga sesak kurasakan di dalam dada Aku berontak Mencubit perut seorang ibu-ibu gemuk Yang badannya menghimpit Aku menempel dinding bilik itu Hingga ia tersadar kesakitan Kemudian memukul kepalaku Aku hanya menatap kesal Tidak membalasnya Karena fokusku sudah berganti Mengintip ke dalam lubang bilik Yang lumayan besar Sehingga aku dapat melihat Hal apa yang terjadi di dalam sana Kulihat di sebuah kamar Ada beberapa orang yang memang aku kenal Deddy, Aba Sobir, Piuun, dan Imas Yang sedang mengeram dengan badan Yang merangkak di atas rancak Aku terbengong kaget Sekaligus mulai serius Memperhatikan gelagat apa yang dilakukan Imas Karena sudut pandanganku berada di belakang Imas Jadi aku hanya melihat wajah Deddy Aba Sobir, dan Piuun saja Sementara wajah Imas tidak bisa aku lihat Hanya rambut dan bagian belakang tubuh Imas saja Imas menunjuk ke arah Deddy Sembari terus meneriakinya dengan sebutan ular Imas seperti menghindari Deddy Dan tidak mau dekat dengan Deddy Perasaan kaku Imas seperti ketakutan melihat sosok Deddy Yang mungkin saja yang dia lihat Bukanlah Deddy Tapi seekor ular Piuun hanya terdiam pasrah Aba Sobir yang dikenal memang seorang guru spiritual di kampungku Mencoba untuk menenangkan Imas Yang susah untuk dikendalikan Aba Sobir terus menyuruh Deddy untuk keluar Tapi Deddy bersikuku menolaknya Dia akan tetap berada di sini bersama Imas Aba Sobir terlihat sangat kesal Dengan sikap egois Deddy Kamu keluar Deddy Istrimu terlihat takut melihatmu Seru Aba tegas Sembari mendorong Deddy Deddy tetap saja begitu Ia tetap berdiri tegap Tidak mau pergi dari kamar itu Piuun merontah memohon Deddy agar pergi dari sini Tidak berbeda Bahkan Deddy malah mendorong balik Piuun Hingga badan rentak itu tersungkur Imas masih saja dengan posisi merangkaknya Dia teriak terus-menerus Bahkan menggeram dengan sangat kencang Aba Sobir menggeleng kepala Mengatasi kejadian ini Deddy yang egois dan bersikuku Mengatasnamakan cinta terhadap Imas Yang membuatnya untuk bertahan berdiri di kamar ini Meskipun Imas terus meneriakinya Dan memanggilnya dengan sebutan ular Tidak hanya itu Imas beberapa kali meludahinya Imas terlihat memang bukan seperti Imas Terlebih dia sangat membenci Deddy sekali Waktu menunjukkan sudah pukul 16.30 sore Kejadian ini belum selesai sama sekali Imas masih tetap saja begitu Ia tidak melangkah sedikitpun dari posisinya Bahkan tubuhnya masih dalam posisi merangkak Dalam beberapa jam Aku yang mulai pegel Menempelkan wajahku di depan lubang bilik itu Beberapa kali melihat sekeliling Yang memang sudah mulai tidak serames yang tadi Para warga satu persatu pergi Hingga hanya menyisakan beberapa orang saja Aku kembali meneruskan mengawasi suasana di dalam kamar sana Abah terlihat terduduk dengan gelas di tangannya Biu'un duduk di sebelah Abah Sobir Dengan wajah yang sangat sedih Deddy wajahnya tetap tegas Dan berdiri tidak bergerak sedikitpun Meski badannya penuh dengan keringat Yang membasai baju dan celananya Imas tetap seperti itu Mulutnya tidak henti mengucapkan kata yang sama Sedari siang tadi Ketika aku masih serius dalam posisiku Yang lebih baik ketimbang tadi Yang masih banyak orang berkerumun Dan terhibit orang Baju seragamku ditarik kasar oleh seseorang dari belakang Dek kenapa malah gak pulang Ucap bapak marah sembari menarikku Aku tidak sempat menjawab Langsung digendongnya dan berlalu pergi ke rumah Saat aku berada di gendongan bapak Selewat aku melihat seorang laki-laki umurnya sekitar 30-an Sedang berdiri dengan pandangan yang tidak biasa Wajahnya sangat asing bagiku Di tahun itu Sangat jarang ada orang pendatang ke kampung kami Jadi aku pasti tahu orang-orang yang ada di kampungku dan orang baru Karena aku merasa tidak peduli Jadi aku tidak terlalu memikirkannya Sore itu pun aku dimarahi oleh kedua orangtuaku Aku sedikit kesal sebenarnya Tapi pikiranku masih saja berada di rumah imas Setelah makan aku mengurung diri di dalam kamar Sembari memikirkan dan mencoba memecahkan Apa yang sebenarnya terjadi dengan imas Bak seperti detektif Aku menuliskan beberapa kejadian apa saja yang terjadi dengan imas Entah apa yang aku lihat sendiri Atau mendengar dari perkataan orang lain Waktu tidak terasa sudah pukul 11 malam Tidak terasa sekali waktu bergulir begitu cepat Akhirnya aku memutuskan untuk tidur Kubaringkan badanku di atas kasurku yang tidak beranjak Kutarik selimut dan membungkus badanku Hingga hanya menyisakan bagian kepalaku saja Lampu yang kumatikan membuat kamarku sangat gelap sekali Mataku mengantuk hebat malam itu Hingga ia menutup dengan sendirinya Brak! Suara keras membangunkanku Suara yang persis seperti pintu yang terbuka Dan dibanting dengan sangat keras Membuatku spontan membuka pintu kamar Dan berlari ke arah pintu depan yang sudah terbuka lebar Dalam suasana gelap remang di ruang tamu Aku melihat ke arah teras Yang lampunya memang tetap menyala itu Berdiri seorang wanita yang tidak lain adalah ibuku sendiri Aku tidak mengerti Apa yang beliau lakukan di depan rumah pada jam segini Aku tetap memperhatikannya dari jendela ruang tamu Ibuku terlihat seperti sedang mengobrol dengan seseorang Anehnya, aku tidak melihat siapapun yang berada di depan ibuku Halaman rumah yang luas dengan kuburan pribadi keluarga ku Dan pohon-pohon yang rindang Serta sumur tepat di sebelahnya Membuatku merinding Aku ketakutan memandangi hal ini Aku takut terjadi hal yang buruk terhadap ibuku Hingga ibuku membalikan badannya Kemudian berjalan masuk ke arah rumah Aku yang menyadari itu langsung mencegat ibuku Kemudian bertanya penasaran Ibuku terlihat sedikit melompat kaget ketika aku mencegatnya Mah, tadi ngobrol sama siapa? Tanya aku dengan tiba-tiba Biasa, dek Jawab ibuku Biasa Otaku spontan menggali informasi sebelumnya Yang pernah ibu ceritakan kepada aku Hingga aku teringat Dan ternyata Hal seperti ini memang pernah dialami ibuku sedari beliau Mempunyai anak pertama Yakni kakak perempuan Berarti semenjak tahun 1989 Jadi ibuku sering dihampiri malam-malam oleh sosok-sosok perempuan Dengan umur yang bervariasi Tergantung siapa yang ibuku mandikan Yah, ibuku seorang pemandi jenasa Semua orang mengenal ibuku memiliki keahlian Yang jarang sekali kita temui Sebenarnya ini adalah turun-temurun dari keluarga ibuku Karena kakakku pun Sama seorang pemandi jenasa pada zaman dahulu Kenapa ibuku sering dihampiri sosok-sosok tidak kasat mata itu? Karena setiap ibuku memandikan seorang wanita yang meninggal Biasanya mereka akan datang pada malam hari Dan mengucapkan terima kasih Bahkan memberikan beberapa benda Yang sebenarnya itu adalah benda gaib Yang wujud nyatanya tidak pernah ada Setelah mengingat hal itu Ibuku menyuruhku untuk kembali tidur Esok hari Kejadian yang menimpa keluarga Dedy menjadi trending topic hari ini Aku hanya penasaran Apa yang akhirnya terjadi setelah aku dipaksa pulang kemarin Semua orang bahkan di sekolah Aku mendengar para murid perempuan Sibuk mengobrol membicarakan hal itu Hingga aku dengar seseorang mengatakan bu guna Nih, kamu tahu dari mana? Ucapku penasaran Dari Abah Jawab Ani Ani ini adalah tetangga Abah Sobir Aku tidak menanyakan hal lain lagi Aku berpamitan untuk keluar kelas kepada Ani dan teman yang lain Di luar kelas aku menata bingung Penasaran siapa yang tega mengirimkan guna-guna kepada Imas Apa masalah sebenarnya yang dihadapi oleh Imas? Entah apa yang aku pikirkan Di sekolah aku melihat Diana Yang sudah biasa Dia akan bermain sendiri di bawah pohon sirsak Yang tidak terlalu besar Aku menghampirinya Bermaksud untuk menanyakan suatu hal Entah ia takut atau apa Dia melihatku dari kejauhan Dan langsung berlari Seolah menghindariku Kaki ini terasa sangat ingin mengejarnya Tapi abadaya Naluri memilih untuk tetap diam Karena aku mengerti Tidak mudah bagi Diana hidup Dengan peristiwa-peristiwa aneh Yang menimpa ibunya Setelah aku melihat Diana Sudah menghilang di balik tembok kelas sekolah Aku pun kembali berjalan menuju kelasku Setelah beberapa jam berlalu Waktu sudah menunjukkan saatnya untuk pulang Tergesa-gesa aku berjalan pulang Dengan setengah berlari Karena tidak ada yang menjemputku Aku pulang melewati jalan pintas Yang biasa aku lewati Karena jarak sekolahku ke rumah Tidak terlalu jauh Jadi aku cepat sekali sampai ke rumah Dari depan halaman rumahku Sudah terasa jika rumah sedang sepi Pintu tertutup Begitupun jendela yang biasanya terbuka Kulepaskan sepatu dengan duduk di atas teras Kemudian menjinjingnya Benar saja pintu terkunci Kusingkap keset yang berada di depan pintu Disitulah tempat biasanya kunci rumah Ibu taruh jika pergi keluar rumah Lalu ku buka pintu dan kemudian masuk Sunyi saat aku menaruh sepatu di atas rak Kemudian ku lempar tas ke arah sofa ruang tamu Dan langsung berlari ke dapur Untuk mencari makanan Harapanku sirna Ketika tidak ku dapati makanan apapun di atas meja makan Tidak pikir panjang Aku langsung pergi keluar dengan seragam yang masih kupakai Untuk mencari ibuku Setiap rumah saudaraku Aku hampiri menanyakan keberadaan ibuku Tapi semuanya nihil Ibuku tidak ada di rumah saudaraku Aku bingung Kesal dan kelaparan Dengan cepat aku berjalan menuju rumah Lita Rencananya aku akan meminta makan ke uaku Yakni ibunya Lita Setelah sampai di rumah Lita Aku lihat uaku sedang duduk di depan rumahnya Aku datang berjalan sambil menangis Wah, pengen makan Kataku meringis dengan badan yang melemas Uaku hanya tertawa sembari mengambil tanganku Kemudian membawaku masuk ke dalam rumah Setelah diambilkan makanan oleh uaku Aku duduk di depan TV Sembari makan dengan sangat lahap Di tengah keasikanku menonton televisi Aku mendengar seseorang berteriak-teriak Sontak aku keluar dengan penasaran Aku cari sumber arah suara itu Dan kusadari jika suaranya berasal dari belakang rumah Lita Dengan sisa nasi yang masih aku punya Aku berlari menghampiri sumber suara itu Beberapa orang keluar dari rumah mereka Dan melihat kejadian yang tidak masuk akal ini Semua warga melihat ngeri sekaligus malu Aku perlahan mendekati kejadian apa yang sebenarnya terjadi Ketika aku semakin dekat melangkah Kulihat seseorang berlari dari arah rumah Deddy Imas tanpa sehelai benang pun di tubuhnya Berlari keluar menampakkan jelas semua area vital tubuhnya Sembari berteriak-teriak Saat itu Kemolekan tunggu Imas yang sering warga dengar Amatlah menggoda Terpampang jelas dilihat oleh semua warga Tidak terkecuali aku Dalam bingung dan kaget Aku melihat ibuku berlari di belakang Imas Sembari mencoba menahan tubuh Imas yang memberontak Ibuku berusaha menutup badan Imas dengan badan beliau Hentakan pukulan tangan dan kaki Imas Satu persatu menghunjam tubuh ibuku Untungnya ibuku mempunyai postur tubuh yang besar Jadi beliau masih bisa menahan gemburan Imas yang terlihat murka Tidak hanya ekspresi yang marah Imas sesekali menunjukkan wajah yang tersenyum Sembari cekikikan Aku tidak mengerti Tak ada warga lain yang mencoba membantu ibuku untuk menenakan Imas Mungkin mereka merasa takut dengan tingkat Imas yang sangat aneh seperti ini Kulihat Daddy menangis merontak terduduk di depan teras rumahnya Ia menangis hebat seperti tidak kuasa menahan ujian dalam hidupnya Ia terlihat sangat putus asa Ia seolah pasrah dengan apa yang sudah terjadi Aku hanya terdiam Ingin aku menolong ibuku Aku pun tidak tega melihat beliau kesusahan melawan berontaknya tubuh Imas Akhirnya Biuun berlari membawa sebuah kain samping Kemudian langsung melilitkannya ke tubuh Imas Dibantu oleh ibuku yang memeganginya Kejadian ini sungguh tidak bisa aku lupakan Setelah badan Imas terbungkus kain dan mengikatnya Membuat badan Imas tidak bisa bergerak sama sekali Kemudian ibuku dan Biuun langsung membawanya kembali masuk ke dalam rumah Lagi, aku melihat seorang laki-laki yang tidak aku kenal Wajahnya nampak sama dengan lelaki yang aku lihat Saat kejadian Imas menganggap Daddy adalah seekor ular Topi hitam yang menutup hampir setengah kepala dan wajahnya Serta pakaian yang serba hitam itu Membuatku berperasangka buruk Hingga kulihat lelaki itu menatap tegas ke satu arah Kulihat Diana menatap balik lelaki itu Kemudian Diana berlari masuk ke dalam rumahnya Saat itu pula, lelaki itu berlalu pergi Aku pun langsung berlari masuk ke rumah Imas untuk menemui ibuku Kulihat ibuku sedang terduduk di sebelah Imas Yang terlihat sangat kelelahan Dengan badan yang masih terbungkus kain Di sebelahnya sudah banyak warga lain yang mengerumuninya Aku berdiri persis di sebelah ibuku Sebari setengah memeluknya dan memandangi Imas Wajahnya memang tetap terlihat cantik Dengan keringat dan rambut lurusnya yang basah Matanya terpejam sendur Sementara Dedy sedang ditenangkan oleh bapak-bapak lain Beberapa waktu berlalu Rumah Imas kembali sepi Ibu dan aku kemudian berpamitan untuk pulang kepada keluarga Dedy Piuun tidak hentinya mengucapkan terima kasih Sembari memegang erat tangan ibuku Ibu hanya tersenyum dan berusaha menenangkan Piuun Kemudian pergi keluar dengan aku yang memegang erat dasternya Pami pun berjalan pulang Mah, kenapa lagi tak Imas? Tanyaku Gak tahu, mama juga gak ngerti Jawab ibuku Eh ya, udah makan belum dek? Tambah ibu Aku hanya menganggu dan ternyata Kenapa ibuku bisa ada di sana? Singkatnya, Imas menginginkan ibuku untuk pergi ke rumahnya Karena Imas merasa ingin dimandikan Dia ingin mati Imas sudah seperti tidak kuat lagi menahan semua ini Ia putus asa dan terus berdebat dengan Dedy Agar Dedy meninggalkannya Karena Imas merasa bukanlah seseorang yang bisa membahagiakan Dedy lagi Entah karena cintanya yang terlalu besar Dedy mantap tidak akan meninggalkannya Sampai kejadian yang sebenarnya memalukan itu terjadi Di tempat lain, di hari yang berbeda Dedy terlihat duduk mengobrol dengan Aba Sobir di rumah Aba Sobir Aba menjelaskan sesuatu hal kepada Dedy dengan sangat serius Nampak wajah Dedy tidak kalah serius dengan wajah Aba Matanya tegas menatap setiap gerakan bibir Aba Ah, gila! Teriak Dedy heran Aba kemudian sejenak terdiam Ia terlihat memikirkan jalan keluar yang harus dia dan Dedy tempuh Agar Imas bisa kembali pada biasanya Aba memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi terhadap Imas Bahkan bisa saja menimpak keluarganya Dedy Kemudian Aba berbicara setengah berbisik kepada Dedy Jika sebenarnya, Aba mencurigai seseorang yang terlihat asing Dan dia selalu ada di setiap Imas Kumat Pemikiran Aba dan aku sama Ternyata Aba pun melihat sosok laki-laki yang mencurigakan itu Saat itu, Dedy dan Aba sepakat Untuk mencari tahu siapa laki-laki yang ia curigai Aba menganggap Jika laki-laki itu bisa saja memang mantan suaminya Imas Dan memang ia adalah yang mengguna-guna Imas menjadi seperti itu Atau bisa jadi seseorang yang sangat berhubungan penting Dengan Imas dan kejadian ini Terlebih, anggapan Aba tentang itu menjadi sangat akurat Ketika tidak ada yang mengetahui siapa orang itu Dedy hanya mengangguk mengikuti arahan Aba Untuk mencari tahu siapa laki-laki itu Beberapa hari pun berlalu Pada sore hari, seperti biasa Aku dan teman-temanku pergi ke rumah seorang guru ngaji Yang memang tempat satu-satunya untuk belajar mengaji di kampungku Kami berjalan tanpa berpikir hal lain sore itu Sebenarnya hari itu sudah mulai memasuki malam Karena langit masih terlalu terang Jadi badam hari pun masih terasa sore hari Setelah sampai di tempat mengaji Suasana begitu riuk Semua orang membicarakan satu hal yang sangat membuatku tertarik Hal ini adalah tentang Dedy dan laki-laki misterius Yang selalu datang ketika Imas mengalami hal-hal yang tidak masuk akal Aku pun menyeloroh duduk di depan temanku yang mempunyai informasi ini Karena hal ini tentang Imas akan selalu menjadi topik panas setiap harinya Semua orang menjadi tampak antusias Mencari tahu kejadian-kejadian apa yang akan terjadi lagi Begini cerita temanku Dua hari yang lalu, pada malam hari selepas Isa Dedy dan Abba sepakat untuk mencari tahu Siapa laki-laki asing yang tidak ada yang mengenali Kampungku bukan kampung dengan rumah yang padat dan berdempet-dempet Jarak rumah kami bisa terpisah beberapa meter dari rumah satu ke rumah yang lainnya Dedy terlihat serius merokok di depan sebuah warung Matanya serius menelisik melihati seseorang Yang tengah berjalan di bawah cahaya lampu kekuningan di pinggir jalan Dedy perlahan bangun dari duduknya Kemudian berjalan pelan menyamakan langkah kaki pria itu Yang berjalan menjauh dari warung Dedy tidak ada berpikir apa-apa lagi Dia hanya ingin tahu siapa laki-laki ini Dedy tidak segan untuk membalas perbuatan kejinya itu Jika memang benar dia adalah mantan suami Imas Dan telah mengganggu rumah tangganya Dedy tidak segan untuk membalas perbuatan kejinya itu 10 menit mereka berjalan Laki-laki itu nampak curiga dengan Dedy Yang berjalan mengikutinya di dalam kegelapan malam Suasana kebun dan pohon rindang tidak urung membuat Dedy bingung Dengan apa yang sebenarnya dilakukan laki-laki itu Hingga ia harus berjalan lumayan jauh dari warung Tempat Dedy duduk tadi Tidak tersadar Dedy memergokinya datang ke sebuah rumah Yang tidak asing baginya Yang tidak lain adalah teman masa kecilnya Dedy Dedy sejenak tertekun Bingung dengan apa yang ia saksikan itu Ada hubungan apa laki-laki itu dengan Dedy Mengapa dia pergi ke rumah temannya itu Dedy kemudian menyembunyikan diri di balik pohon waru Beberapa meter dari halaman teras rumah Dedy Keluar seorang pria yang tidak lain adalah Dedy Duduk di depan rumahnya Sembari menyalami laki-laki yang dicurigai Dedy itu Dedy semakin bingung dengan hal ini Karena Dedy terlihat sangat akrab dengan laki-laki itu Dedy pun berpikir negatif kepada Dedy Pantas saja ia tidak pernah datang lagi ke rumah Dedy Dan Imas setelah acara pernikahan kami Dedy baru sadar akan hal itu Apa yang sebenarnya mereka berbuat Dedy bingung Pasrah apa yang harus dia lakukan Kenapa dia sangat gugup sekali malam itu Dedy tengah mengobrol dengan laki-laki itu Terlalu jauh Dedy mengamati mereka Perlahan Dedy berjalan menuju rumahnya Ia memutuskan untuk berpura-pura bertamu ke rumah Dedy Kata salam berkumandang dari mulut Dedy Wajah mereka terlihat kaget Melihat sosok Dedy yang berdiri dengan senyum yang menyungging Wajah mereka terlihat kaget Melihat sosok Dedy yang berdiri Dengan senyum yang menyungging dari wajahnya Nampak kepanikan terlihat dari wajah mereka berdua Hal apa yang mereka pikirkan Membuat Dedy semakin curiga Eh Dedy ada apa? Tanya Dedy yang spontan Dedy hanya mengangkat bahunya Kemudian duduk tanpa dipersilakan Mbak memergoki orang yang telah berbuat salah Dedy berkata seenaknya Dengan nada yang sedikit mengancam Oh ini Alasan lu gak main lagi ke rumah gua Kalian sekongkol Deden terlihat kaget sekaligus bingung Tapi laki-laki asing itu Nampak tertegun menundukan kepalanya Suasana malam itu nampak mencekam Tapi amarah berkobar dalam diri Dedy kala itu Deden hanya terdiam menata bingung Dedy mengebrak meja dengan keras Kata-kata keluar Mbak tidak ada beban dalam diri Dedy Ngaku gak kalian Ancam Dedy Dad, Dad Diam dulu Dad Jangan seperti ini Mohon Deden sembari memegang tangan Dedy Dedy berdiri dengan mata tajam Memandang laki-laki asing itu Deden dengan sigap menjelaskan Suatu hal yang membuat Dedy Mengalihkan pandangannya Dad Sebenarnya aku mau ngomong Cuma di waktu yang tepat Tapi kalau kamu sudah seperti ini Ya sudah Aku bicarakan disini saja Kamu bisa duduk dulu Seru Deden diikuti badan Dedy Yang perlahan menduduki kursi Ini namanya Yosep Kata Deden sembari memegang Bau pria asing itu Dedy hanya mengangguk Tidak ikhlas Yosep ini Adik dari mantan suami Imas Terus Deden Nah Kata gue apa Jawab Dedy setengah bangun dari duduknya Deden mendudukan badan Dedy kembali Nanti dulu Loh itu Anak ini Ada maksud baik kesini itu Kembali Deden menjelaskan Deden menjelaskan hal yang membuat Dedy benar-benar tidak kuasa menahan tangis Yosep adalah adik dari mantan suami Imas Rizal Rizal adalah seorang lelaki pekerja keras Yang sebenarnya dahulu Dia sangat mencintai Imas Tidak beda dengan Dedy Rizal akan melakukan banyak hal hanya untuk Imas Akan tetapi Suatu ketika Imas meminta cerai kepada Rizal Yang hanya Imas saja yang tahu Karena Rizal tidak tahu alasan kenapa Imas meminta hal yang paling ditakuti Rizal tersebut Setelah bercerai Sebenarnya Imas sudah tahu Jika Rizal menggunakan jalan pintas Untuk membuatnya kembali kepada Rizal Dengan cara yang sangat mengerikan Itulah alasan kenapa tidak ada laki-laki yang bertahan lama dengan Imas Semuanya merasakan apa yang Dedy rasakan Beruntung Mereka mengalami hal itu saat sebelum menjadi sepasang suami istri Deden pun sebenarnya baru tahu semua ini Imas memaksanya untuk dicarikan seorang suami Kemudian Deden terpikir kepada Dedy Dan dengan mudah Dedy pun mau untuk menikahi Imas Yosep datang ke sini Sebenarnya ia merasa kasihan kepada Imas Terlebih Diana keponakannya Sebenarnya dia bingung apa yang harus ia lakukan Tapi Yosep tahu satu hal yang dikatakan oleh kakaknya Jika ingin ini semua berakhir Ah, tahu enggak Yosep memotong penjelasan Deden Dedy menolak tajam ke arah Yosep Yosep terlihat serius dengan wajahnya yang hampir datar Ia enggak ragu untuk mengatakan hal ini Yosep tertegun dengan mata yang nanar Memandang wajah Dedy yang serius Yosep mulai membeberkan semuanya Kesokan harinya Dedy berjalan bersama seseorang yang tidak kami kenal Dengan ikat kepala putih dengan sorban yang memeluk bundak pria itu Dari belakang dan garis putih bakaraja kerajaan Arab Mereka berjalan menuju rumah Dedy Di depan teras rumah Dedy Terlihat ada Biu'un yang menunggu dengan perasaan yang cukup besar Ia tidak hentinya mengepalkan kedua tangannya dan menggosokannya Setelah mencapai depan rumah Dedy Mereka pun masuk Biu'un dengan sigap menutup pintu dengan sangat perlahan dan rapat Seperti tidak ingin ada orang lain yang tahu Mereka mungkin memang merasa terganggu dengan warga yang selalu saja mengerumuni rumahnya Mereka penasaran dengan apa yang terjadi kepada Imas Hingga tidak menghargai privasi keluarga Dedy sama sekali Menurut penuturan Dedy Di dalam rumah Dedy Ia mengambil seseorang yang ia sebut adalah seorang Kiai dari kota S Dedy berharap banyak kepada Kiai ini Ia ingin sekali membuat Imas terlepas dari guna-guna sang mantan suami Ia tidak tega melihat istrinya terus bersikap seperti ini Dengan terduduk Kiai itu meminta segelas air putih Ia berniat akan merukia Imas yang nyatanya sedang terbaring dengan lengan dan kaki yang sudah dipegangi Dedy Biu'un dan keponakan paling besar Dedy Entah apa yang dibacakan oleh Kiai itu Dedy menatap nanar penuh harapan Lantas apa yang selanjutnya terjadi Tangan Kiai itu menyentuh Dedy Imas Dan membacakan bacaan-bacaan yang tidak dimengerti sama sekali oleh mereka Sejenak Imas hanya terdiam Hingga badannya merontah, mengejang, persis seperti awal Imas kumat Kepala Imas yang ditekan oleh Kiai itu Mencoba melepaskan dari telapak tangan Kiai itu Tidak kuat menahan kejolak badan Imas yang bergetar Kiai itu terpental menjauh dari Imas Begitupun Dedy, Biu'un dan keponakannya Mereka terjatuh tersungkur setelah badan Imas seperti mempunyai kekuatan Setara laki-laki dewasa Kiai itu berpelu menatap Imas yang menggeram Membuka matanya yang lebar Dengan mulut yang menyeringai Memperlihatkan semua giginya Kiai itu bangun dari duduknya Kemudian berjalan mendekati Imas kembali Perlakuan kasar Imas menghentikan usaha Kiai itu Untuk mengusir guna-guna ini Kiai itu tidak bisa berbuat apa-apa Ia hanya mengeluh dengan apa yang sebenarnya ia hadapi Ini bukan jin biasa nak Ucap Kiai itu sembari mengusap keringat dengan sorban yang dibundaknya Dedy memohon kepada Kiai itu Agar melakukan hal yang lain lagi Ia tidak bisa melakukan apa yang dibicarakan Yosef semalam Dedy tidak akan melakukan hal itu Kiai itu hanya menolak Karena ia tidak sanggup lagi menghadapi makhluk yang bersama Imas Kiai itu hanya berpesan Agar selalu menjalankan ibadah Dan mencoba mengenalkan Dedy ke beberapa temannya Yang mempunyai kebiasaan yang sama Dedy hanya memandang kecewa Melihat Kiai itu berenjak pergi dari rumahnya Ia pun terduduk menangis pedih Berhari-hari Dedy membawa beberapa orang yang pintar Tapi dari kesemuanya Hanyalah kekecewaan yang Dedy rasakan Tabungannya perlahan menipis Karena harus mengurusi Imas Dedy berhenti dari pekerjaannya Dan hanya mencoba bekerja serabutan Yang tidak setiap hari ia lakukan Semua orang pintar yang ia bawa Kebanyakan tidak kuasa menangani makhluk yang mengganggu Imas Tidak pernah ada yang berani mengusir makhluk itu Entah kenapa Sekuat apa makhluk yang mengganggu Imas ini Beberapa orang yang datang Tidak akan bertahan lama dalam rumah Dedy Kengerian demi kengerian Seolah telah menjadi identitas baru Imas seperti sekarang Saking terlalu seringnya Dedy membawa para orang pintar Semua warga mulai ibar dengan apa yang dilakukan Dedy Semua hal Dedy lakukan dengan alasan Besarnya cinta Dedy terhadap Imas Dedy masih bersikeras Tidak melakukan apa yang Yosef katakan Suatu hari Suasana pagi menggerutu tatkala hujan Menghalanginya untuk bersinar Sedari subuh tadi Hujan mengguyur daerah ini Air hujan yang deras menghujani didaunan dengan gemuruk Aku terdiam duduk di sofa ruang tamu Memandang dari dalam jendela keluar rumah Tidak banyak orang yang keluar pada pagi hari Hanya para petani yang basah kuyuk di tengah sawah Yang akan mereka tanami badi Suasana rumah sangatlah sepi Kebetulan ini hari libur Jadi aku hanya akan berniat bermalas-malasan saja di rumah Ibuku tengah sibuk di dapur Memasak sarapan untuk aku Ketika aku memandang hujan yang terjatuh dari kenteng rumah Sebuah mobil melesat melewati jalanan kampung di depan rumahku Dengan kuyuran hujan yang membasahi bagian atas mobil itu Aku menatap heran Kemudian berlari ke ibuku Mah, ada mobil besar lewat Ucapku Ibu menatap ke arah atas Tanda berpikir sesuatu Kemudian tidak mengucapkan kata-kata apapun Kemudian tidak mengucapkan kata-kata apapun Tak banyak yang mempunyai mobil di kampungku pada tahun itu Jadi kami akan tahu Mobil siapa saja yang berada di kampung ini Karena ibu juga tidak merespon Jadi aku hanya melupakan hal itu Kemudian memakan nasi goreng yang sudah ibu buatkan untukku Hujan masih mengguyur Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore Aku seperti terperangkap di dalam rumah ini Tidak banyak yang aku lakukan di rumah ini Kemudian ibuku berjalan keluar rumah Dengan membawa payung Aku mengejar beliau berusaha ingin ikut Ibuku akan pergi ke warung Untuk membeli beberapa sayur Dan bahan-bahan dapur Tapi warung yang ibu tuju jaraknya lumayan jauh Jadi aku harus berjalan di bawah kuyuran hujan Dengan payung yang menjadi pelindung kami Kami berjalan setengah berlari Ibu memegangi lenganku dengan sangat terat Agar aku tidak terjatuh Di tengah perjalanan kami menuju warung Ibu mengamati satu hal yang membuatnya sangat penasaran Ibuku berhenti berjalan Begitupun aku yang memandang wajah ibu yang begitu serius Perlahan ibu melangkah ke arah yang bukan arah menuju warung Yakni arah menuju rumah dedik Aku menarik-menarik Aku menarik-menarik daster yang ibu kenakan Berharap mendapat jawaban Tapi ibu malah menyuruhku untuk diap Hingga pertahan Hingga perhatianku tercuri oleh sebuah mobil yang pagi tadi aku lihat Mobil berwarna putih yang lebar itu Terparkir tidak jauh dari rumah dedik Sekarang aku mengerti Kenapa ibu memandang ke arah rumah dedik dengan serius Aku dan ibu berjalan semakin dekat ke arah rumah dedik Di tengah suara derasnya hujan Aku mendengar suara tangisan seorang pria dewasa dengan sangat kencak Aku sekarang tahu Itu adalah suara dedik Ia sedang menangis dengan sangat pedih Aku dan ibuku masih tetap berdiri di sini Payung sudah terguyur berliter-liter air hujan Kami tidak beranjak dari tempat itu Tidak lama Keluar seorang pria yang diketahui adalah Yosef Menggandeng imas yang berada di sampingnya Dengan wajah pucat dan sembab Imas terlihat pasrah Diana dengan erat memeluk kaki imas Dengan wajah yang tidak kalah sedih Mereka berjalan keluar dari pintu rumah dedik Saat itu pula Yosef membuka payung Dan mulai berjalan di bawah kuyuran hujan Bersama imas dan Diana yang sudah digendongnya Mataku terkaget Ketika dedik berlari dari dalam rumahnya Kemudian mengejar imas dan Yosef Yang tengah berjalan menuju mobil putih yang terparkir Dedik merontah Memohon kepada imas Dedik menangis histeris Dia terlihat sangat tidak menyukai momen ini Ia seolah tidak bisa lagi melanjutkan hidup Ia sangat putus asa Tidak berduli hujan basah mengguyur badannya Dedik tetap berusaha menahan imas dan Yosef yang sedang berjalan Dedik merontah-rontah Genangan air dan lumpur di tanah Tidak ayal mengotori semua pakaiannya Imas dan Yosef berusaha keras melepaskan pegangan Dedik pada kaki imas Diana menangis histeris Terlihat dari depan teras Biuun tidak kuasa menahan tangis melihat anaknya seperti itu Dedik tidak mau melepaskan pegangannya pada kaki imas Tangisnya kini sudah tidak bisa mengembalikan kebahagiaannya lagi Tetangga-tetangga Dedik perlahan keluar dari rumah mereka dan melihat pemandangan menyedihkan ini di bawah derasnya hujan Karena kesal, Yosef berusaha keras memukul tangan Dedik yang tidak bisa melepaskan kaki imas Hingga Dedik merasa kesakitan dan melepas kaki imas Dengan sigap, Yosef dan imas langsung berlari masuk menuju mobil yang sedang menunggu mereka sedari tadi Sungguh menyedihkan nasibmu Dedik Begitu mungkin dalam semua benak warga kampung Dedik terus menangis seperti layaknya anak kecil Ia berontak di bawah hujan yang semakin lama semakin deras Tubuhnya kini lemah Suara hujan tidak terdengar lagi Hanya tangisan Dedik yang mengisi telinga semua orang yang menyaksikan momen buruk ini Sebenarnya, momen ini tidak pernah dikendaki oleh Dedik Tapi ternyata imas yang memutuskan semua ini Jadi, ketika malam saat Yosef dan Dedik berada di rumah Dedik Yosef mengatakan satu hal Jika ingin imas sembuh dan bahagia Imas harus kembali ke mantan suaminya Karena jin yang dikirim oleh Rizal bukanlah jin biasa Yang jalan satu-satunya adalah Mengirim jin yang sama dan lebih kuat Dalam artian Harus balik mengirimkan guna-guna kepada sang empunya Ketika Yosef mengatakan itu Dedik menolak mentah-mentah Tidak mungkin juga dia harus bersekutu dengan ilmu hitam Sama dengan apa yang dilakukan Rizal Dan memilih dengan caranya sendiri Pada akhirnya Yosef menemui imas Ketika Dedik tidak di rumah Imas pun menyetujuinya Karena ia tidak mau menyusahkan Dan membuat keluarga Dedik malu lagi Sebenarnya, rasa cinta imas kepada Dedik sama besarnya Tapi ia harus meninggalkannya Dan membuat Dedik berbahagia Dengan perempuan yang normal Bukan yang seperti imas Imas sudah tidak mau lagi menyusahkan siapapun Jadi pilihan kembali ke mantan suaminya Adalah yang paling tepat Meskipun pada akhirnya Rizal akan terus menyiksanya Oke teman-teman Seperti itulah akhir dari kisah ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh